Pada tahun 1891, pasukan pelihatan Ubud dan Tegalalang menyerang negara dari segala penjuru dan dalam waktu yang singkat kota negara menjadi lautan api. Serangan itu menyebabkan jasad Cokordeoke mantan penggawa negara yang masih disemayamkan di purinya karena belum diupacarai ikut terbakar menjadi abu bersama seluruh puri. Cokordeoke lonot yang hampir terbunuh berhasil melarikan diri ke daerah Badung untuk menyelamatkan jiwanya. Negara dinyatakan menyerah dan tunduk tanpa syarat. Demikian diuraikan dalam buku Babad Pase Mahagotra Pase Sanak Sabteresi mengenai serangan mendadak dan serempah yang dilakukan oleh pasukan pelihatan Ubud dan Tegalalang terhadap negara. Punggawa Sukawati Idewa Agung kembali ke posnya semula dan mengambil tindakan tegas. Siapapun yang berani mengembalikan kekuasaan negara akan dibunuh tanpa melalui proses peradilan. Sementara itu pasukan Bangli menyerang kota Gianyar dan berhasil mendudukinya. Tidak sedikit harta benda milik rakyat Gianyar dirampas oleh pasukan Bangli. Pendudukan kota Gianyar ini dimaksudkan untuk mengalabui Raja Gelungkung demi menghindari timbunya kesalahpahaman karena Raja Bangli telah memberi peluang kepada pelihatan Ubud dan Tegalalang. Mereka kembali dari Karangasem ke wilayah Gianyar melalui wilayah Bangli. Hal itu dilakukan untuk menghindari tuduhan bahwa Bangli sudah menjalin hubungan baik dengan Gianyar. Pada waktu itu semua tokoh masyarakat Gianyar ditangkap, ada yang ditawan di Bangli, ada pula yang dihukum mati. Di antara tokoh Gianyar yang ditawan di Bangli, ada gedisubrata keturunan mantan patih Gianyar Madipase Cedok. Mengetahui hal itu, perbekal desa Songan Madipase bersama perbekal desa abang yang juga bernama Madipase memberanikan diri menghadap Raja Bangli. Mereka mohon kepada Raja Bangli agar gedisubrata diampuni dan dibebaskan dari hukuman. Lebih jauh, mereka juga mohon agar diperkenankan membawa gedisubrata ke rumah Madipase Cedok Desa Songan. Mereka menjamin gedisubrata tidak akan berbuat sesuatu yang akan membahayakan kerajaan Bangli. Atas permohonan dan jaminan dua Madipase Cedok yang masing-masing berasal dari desa Songan dan desa abang, dan mengingat bahwa kedua perbekal itu merupakan orang-orang kepercayaan Raja Bangli yang telah terbukti jasa-jasanya, maka Raja Bangli mengabungkan permohonan mereka. Sejak saat itu gedisubrata yang masih satu kawitan dengan kedua perbekal itu, sama-sama Mereka Pasar, tinggal di rumah Madipase di desa Songan. Di rumah itu gedisubrata diperlakukan sebagai anak sendiri oleh Madipase, dan sering diajak mengunjungi sanak saudara Madipase. Selain itu, sering juga diajak ke desa abang mengunjungi sanak saudara perbekal desa abang. Selama berada di desa Songan, gedisubrata ikut nyungsung bersembahyang di Pemerajan Madipase perbekal desa Songan sebagai Pemerajan atau Dadia Agung dari warga Paseg yang tersebar di seluruh Bali. Orang-orang Bali Aga yang ada di sekitar desa Songan juga sangat menghormati Madipase, berbekal desa Songan karena dahulu leluhurnya pernah menjadi pimpinan orang-orang Bali Aga. Setelah Bali dikuasai oleh Belanda, gedisubrata kembali ke rumahnya di Banjar Sangking, Gianjar, untuk melanjutkan kehidupannya. Ketika tinggal di desa Songan, ia bersahabat dekat dengan para sang yang sanak saudara perbekal desa lebih. Siapakah sebenarnya gedisubrata? Mengapa ia dianggap penting untuk diselamatkan? Gedisubrata adalah keturunan Kiyai Agung Paseg Padang Subadra, dan keluarga Paseg Padang Subadra adalah keturunan Empu Ketek yang merupakan bagian dari Satresi. Empu Ketek kawin dengan putri ke Arya Padang Subadra. Dari perkawinan mereka lahir dua orang putra yaitu Arya Kepasekan dan Sangyang Pemacekan. Arya Kepasekan kemudian kawin dan memiliki tiga anak laki perempuan yang sulung bernama Igusti Padang Subadra, yang kedua Niluh Pasek dan yang ketiga Kiyai Agung Pemacekan. Ada pun Sangyang Pemacekan mengawini Dewi Dwaralrika, putri Empu Bahula. Mereka mempunyai dua orang anak yaitu Dewi Girinata dan Empu Pemacekan. Setelah pindah ke Bali, Kiyai Agung Pemacekan berputra dua orang, masing-masing bernama Pasek Denpasar dan Pasek Gel-Gel. Ada pun Empu Pemacekan di Jawa kawin dengan Ni Ayuswani, kemudian memiliki tiga orang anak yaitu Arya Kepasekan, Arya Pemacekan dan Ni Ayuler. Arya Kepasekan kawin dengan Niswararika. Sesudah ada di Bali, mereka mempunyai dua anak yaitu Niluh Pasek dan Kiyai Agung Pemacekan. Kiyai Agung Pemacekan berputra seorang laki-laki. Entah berdasarkan pertimbangan apa, putranya itu diberi nama Kiyai Agung Pemacekan sama dengan nama ayahnya. Kemudian Kiyai Agung Pemacekan kembali ke Jawa. Pada akhir Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, meletuslah pergolakan dan perang antara penganut agama lama dengan penganut agama baru. Mereka yang tidak mau memeluk agama baru lalu meninggalkan Jawa Timur menuju Gunung Mahameru, yang dipimpin oleh tiga orang yaitu Kiyai Agung Pemacekan, selaku rohaniwan, seorang keluarga raja dan seorang bekel. Setelah berada di Gunung Mahameru, mereka terus dikejar lawan lalu melarikan diri menuju ke barat daya dan sampailah mereka di dalam hutan di kaki Gunung Mahameru. Di sana mereka berniat menetap dan untuk itu membuat peseraman sebagai pemukimannya. Dengan demikian selamatlah mereka dari kepungan lawan. Namun, usia juga yang membatasi hidup mereka. Sesudah mereka sempat menjalani hidup yang cukup panjang ketika pimpinan tersebut meninggal dunia. Petilasan mereka letaknya tidak terlalu berjauhan. Sesudah menjadi pemukiman masyarakat, Petilasan Kiyai Agung Pemacekan dinamakan Dukuh Pasekan, Petilasan Keluarga Raja dinamakan Dukuh Keprabon, dan Petilasan Bekel dinamakan Dukuh Tegal Sari. Kiyai Agung Pemacekan yang petilasannya terletak di Dukuh Pasekan, Kelurahan dan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Garah Tingkat 2 Karanghanyar Jawa Tengah tidak mempunyai keturunan. Ada pun area pemacekan yang kemudian bergelar Empu Jiwanata kawin dengan Niswardang Kya, dan memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Kiyai Gusti Agung Subadre. Kiyai Gusti Agung Subadre kemudian kawin dengan Loh Pase dan memiliki dua orang putera yaitu, Kipase Tokjiwo dan Kipase Padang Subadre. Oleh Raja Bali Seri Tapaulung yang naik tahta pada tahun 1324 dengan gelar Seri Gajah Waktra atau Seri Gajah Wahana, Kipase Padang Subadre diangkat sebagai penguasa di Desa Parasi dengan gelar Kiyai Agung Pase Padang Subadre. Kemudian Kiyai Agung Pase Padang Subadre oleh Raja Seri Gajah Waktra diangkat sebagai Amance Bumi setingkat camat dengan tugas mengempon Purosila Yukti di Desa Padang. Sedangkan Kipase Tokjiwo sebagai Amance Bumi berkedudukan di Kejiwo bergelar Igusti Pangeran Pase Tokjiwo menguasai suatu daerah di sebelah barat Bukit Penyung dan di sebelah timur Desa Bajing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!